Di tempat terpisah, Bupati Manggara Barat Edistasius NDSE mengucap terima kasih dan memberikan apresiasi atas peresmian pangkalan Angkatan Laut Lanal Labuan Bajo sekaligus pelantikan Komandan Lanal Labuan Bajo. Bupati Edi mengatakan bahwa dengan peresmian Lanal Labuan Bajo ini, maka kenyamanan pelayaran di perairan Manggara Barat akan terjamin. Oleh karena itu, Bupati Edi mengajak wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berwisata ke Labuan Bajo. Saya atas nama seluruh rakyat Kabupaten Manggara Barat berserta atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Manggara Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, Bapak Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Bapak Kasal Laksamana TNI Yudho Margono S.A.M.E. Begitu juga kepada Komdan Lantamal Tujukupang, Laksma TNI IG Kompiang Aribawa CHR MB atas peningkatan posal kelanan TPC sekaligus pelantikan Komendan Pangkalan Angkatan Laut Mayor Laut Budi Purwoto STMT dengan diresmikan sekaligus dengan dilantik Komendan Pangkalan Angkatan Laut Labuan Bajo Kuni Agu Kalo ini semua rakyat tentu menyambut sangat gembira karena luas Kabupaten Manggara Barat ini didominasi wilayah laut dari 9.640 km persegi kurang lebih 6.000an km persegi terdiri dari wilayah laut ini sekaligus memberi pesan bahwa Labuan Bajo di seluruh wilayah perairannya nyaman kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara saya tidak usah resah tidak usah takut karena Angkatan Laut memberi rasa nyaman begitu juga seluruh rakyat dan seluruh angkatan yang ada di Kabupaten ini termasuk kepolisian memberi jaminan bahwa Labuan Bajo itu Manggara Barat itu sangat nyaman Jales Feva, Jaya Mahe, sekali lagi terima kasih dan provisiat selamat bertugas untuk Bapak Mayor Laut Budi Purwoto STMT terima kasih selamat menikmati selamat menikmati